SMK Handayani Banjaran Kabupaten Bandung dalam mengisi kegiatan MPLS diisi dengan materi pendidikan dan ekstrakurikuler prestasi. Ketua Panitia MPLS Harul Herdiana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk kegiatan para peserta didik baru dengan harapan melalui kegiatan tersebut para siswa bisa lebih menambah wawasan. Kita disini sedang melaksanakan kegiatan MPLS yang dilaksanakan dari hari Senin, Selasa, dan Rabu tanggal 16, 17, 18. Kegiatan yang sekarang kita sedang melaksanakan pemateri, materinya itu yang kita lakukan. Di materi tersebut, di mana siswa ditutup terus lebih disiplin lagi, mulai dari masuk sekolah, kegiatan belajar di sekolah, dan sampai dengan akhir kegiatan akhir MPLS berakhir. Total untuk kelas kita sendiri, untuk yang sekarang di kelas ini, jurusan jasa goga sebanyak 72 orang. Kalau di jurusan lain, seperti jurusan PTKP itu ada sekitar 108 orang, dan di jurusan TKP ada sekitar 144 orang. Alsanada juga diungkapkan oleh Wakasek Curriculum Unjang Rohmanang, bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan MPLS, ia berharap hasilnya bisa bermanfaat bagi para siswa. Yang dimana kami mengharapkan bahwa siswa kami ini yang melaksanakan MPLS, untuk mendapatkan penerbangan sekolah, dan mengenal jurusan yang mereka ambil, sesuai harapan dan yang dipilihnya dengan jurusan yang mereka ambil. Amin. Nah, harapannya mereka sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dan yang didampakkan untuk 3 tahun yang akan datang. Setelah berusul hari, SMK Andayani, jelasan 199. Ini berusul hari yang sebuah hari ini, saya itu berusul hari yang sebuah hari ini, saya itu berusul hari itu, saya itu berusul hari terhadap SMK Andayani, belajaran ini dimana dalam tahun ini Alhamdulillah mendapatkan siswa yang berlebih dan sesuai dengan harapan saya yang mudah-mudahan dengan kegiatan MPLS ini menjadi menambah semangat, menambah motivasi baik untuk guru, siswa menjadikan sebuah peladan dan menjadikan siswa ke depan, menjadi siswa yang mempunyai karakter dan berakhlakul kariman dan sesuai dengan cita-cita dengan harapan mereka dan juga sesuai dengan cita-cita dan harapan orang tua mudah-mudahan kami bisa melayani dengan baik daripada harapan-harapan mereka dan kami ikut bangga terhadap sekolah ini mudah-mudahan terus bisa menjadi sekolah yang terdepan pandiri di wilayah Kabupaten Bantung masih di tempat yang sama peserta MPLS mengungkapkan bahwa dengan mengikuti kegiatan MPLS ini sangat senang dengan harapan baik wawasan maupun ilmu yang bisa meningkat ya kami senang bisa menghibur sama dengan panayakannya ya mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih menghibur ke depan kami semua mungkin panayakan oke bersyukur pada SMK ini yang mana ya ini kan terakhir ya hari terakhir ya besok dari Banjaran Agus BR Hadas TV mengabarkan SMK Anda yang di Banjaran Kementerian Bandung oke SMK Anda yang di Banjaran Kementerian Bandung bisa bisa bisa